M-series World Championship adalah serangkaian turnamen besar yang diadakan oleh Moonton selaku pengembang Mobile Legends Bang Bang dimana tim-tim terbaik dari seluruh dunia bersaing untuk memperbutkan gelar juara dunia versi Mobile Legends Turnamen inilah yang sangat ditunggu-tunggu sama banyak player Mobile Legends ataupun banyak penggemar Mobile Legends gitu karena di turnamen ini membawa nama negara dan gengsi dari setiap negara M1 adalah turnamen pertama dalam seri ini yang diadakan pada tahun 2019 yang dijuarai oleh Infoast Legends dari Indonesia sampai M-series yang sekarang baru Infoast perwakilan dari Indonesia yang berhasil menjuarai turnamen ini dan di video kali ini, gue mau membahas tentang keberuntungan Infoast dalam menjuarai turnamen M1 ini yang sering dibilang sama orang-orang gue yakin ini video bakalan membuat beberapa orang gak terima but komen aja di bawah, kita bahas bareng-bareng yang pertama, keberuntungan pertama yang dimiliki Infoast saat mengikuti turnamen ini adalah mental juara yang masih seger Infoast Legends di tahun ini tuh kayak emang lagi emas-emasnya banget lah dimana di tahun 2019, ini di tahun yang sama diadakan linia turnamen M1 Infoast ini menjuarai semua turnamen yang diikutinya sebelum Infoast main di MPL Season 4 Infoast main di sebuah turnamen yang namanya ENC dimana Infoast juga berhasil menjuarai turnamen ini nah, bau-bau juara ini kebawalah sampai MPL Season 4 Infoast Legends berhasil menjuarai MPL Season 4 saat mengalahkan rival abadinya, yaitu Rex Regum Gaunt dengan hasil ini, tentu membuat para player dari Infoast Legends memiliki semangat tambahan buat ngikutin turnamen M1 apalagi, turnamen ini Infoast berhasil mengalahkan rival yang dari dulu emang susah banget dikalahin yaitu Rex Regum Gaunt tadi gitu Infoast sering banget dikalahin pas final sama RRG di turnamen MPL sebelumnya pokoknya Infoast ini jagonya di grand final lah tapi kalah pas di final, makanya dengan hasil kemenangan inilah mental para player jadi pada naik gitu dan menangnya juga cukup telak, yaitu 3-1 mental juara dan boost mental inilah yang membuat Infoast bisa lebih all out dalam mengikuti turnamen M1 yang diadain di tahun yang sama ini apalagi di sebelum ikuti MPL Season 4, Infoast juga juara juga gitu kan nah, inilah yang membuat Infoast bisa menjuarai turnamen M1 karena sebelum-sebelumnya sudah menjuarai turnamen-turnamen yang diikutinya yang kedua belum kuatnya tim-tim di dunia khususnya Filipina pada tahun 2019 dapat dikatakan adalah masa terkuatnya tim-tim Indonesia yang bersamaan diadakannya pertama kali turnamen Piala Dunianya Mobile Legends yaitu M1 tahun ini bisa dibilang tahun dengan masa emasnya tim Indonesia dan dapat dikatakan belum kuatnya tim-tim di Filipina yang seperti kita lihat sekarang ini dimana didominasi tim Filipina kuat-kuat banget gitu bahkan tim Indonesia sampai impor player Filipina buat main di MPL Indonesia tandanya apa? ya, tandanya kalau sekarang tim-tim di Filipina diperhitungkan kekuatannya gitu berbeda dengan tahun 2019 dimana saat itu emang masa kemasannya tim-tim Indonesia seperti Onik Kage yang menjuarai MSC atau Piala Tingkat Asia Tenggaranya yang diadakan di bulan Juni dimana pas final MSC, tim Indonesia semua yang berhasil sampai final dan dimenangkan sama Onik Kage gitu bukan Onik Kage sih, cuma anak-anaknya yang dinamain Kage gitu ya pokoknya dijalin Onik Sport dan pada akhirnya EVOS juga mengikuti hal yang sama, mereka bisa juara M1 di tahun 2019 padahal saat itu ada kombo Oh My Venus dan Vivas gitu yang saat ini ditekutin sama banyak player mobile legends gitu kan baik dari dunia maupun di Indonesia aja gitu nah Vivas ini udah terkenal banget lah, player yang nakutin gitu player ini dari Filipina ya PTW dan sama juga di final M1, finalnya adalah tim Indo semua yang berarti pada masa 2019 ini tim Indo itu sedang masa keemasannya lagi masa-masa kekuat-kuatnya gitu yang ketiga, tidak lengkapnya roster RRQ saat mengikuti turnamen M1 saat RRQ MPL Season 4 dan berhasil sampai finalnya walaupun di kalahkan sama EVOS rosternya masih lengkap sedangkan saat di turnamen M1 ada satu roster bernama R7 tidak ikut dalam turnamen ini dalam video RRQ yang berjudul Untold Stories nah disitu Pak Ape selaku CEO dari RRQ menjelaskan kenapa R7 gak main di M1 alasannya adalah karena R7 kena penjaga cacar yang membuat R7 gak bisa main di M1 hal inilah yang membuat RRQ jadi gak lengkap gitu padahal R7 saat itu dibutuhin banget buat di turnamen ini karena R7 ini jadi offliner gitu kan pada saat itu hal inilah salah satu keperuntungan yang EVOS punya saat menjuari M1 dimana tidak lengkapnya roster dari RRQ gitu yang keempat saat masa krusialnya dimana RRQ hanya butuh satu kemenangan lagi tapi RRQ melakukan kesalahan yang cukup-cukup fatal yaitu melepas Haritnya Wan pada masa itu Harit tuh hero yang overpower banget dari pilihannya itu cuma di ping atau di ban apalagi yang memakai saat itu adalah Wan dimana itu hero nyamannya Wan pangat atau hero powernya dari Wan gitu tetapi RRQ ngelakuin hal yang fatal dengan tidak nge-ban Harit dan ngasih Harit itu ke tim EVOS ya dan bener aja Wan yang memakai Harit itu langsung gila mainnya dan membuat EVOS memenangkan match kelima padahal saat itu RRQ itu hanya butuh satu kemenangan lagi untuk menjuarai M1 tapi malah melakukan hal yang sangat fatal aku gua gak tau ya apa yang dipikirannya coach pada saat itu gitu edge coach RRQ pada saat itu kenapa malah ngelepas Harit gitu dan hal inilah yang nge-push mental player EVOS dimana kemenangan match kelima itu jadi dorongan mental bagi para pemain pemain EVOS gitu dan membuat match ke-6 dan match ke-7 berhasil dimenangkan oleh EVOS Legends dan akhirnya menjuarai turnamen M1 ya ini cukup epic comeback banget ya dari EVOS Legends gitu ya karena salah satunya dengan kesalahan yang apa yang dilakukan coach RRQ pada saat itu kalau gak salah coachnya Agil ya yang melepas Harit itu nah terlepas dari semua keberuntungan yang dimiliki EVOS Legends tentu ada usaha dan support yang kuat dari para player EVOS Legends gitu yang akhirnya berhasil menjuarai turnamen tingkat dunia ini nah menurut kalian gimana? EVOS juara M1 emang mereka kuat banget atau keberuntungan aja? komen di bawah kita sampai sini dulu videonya jangan lupa like, share, dan subscribe kita ketemu-temu lagi di video berikutnya semoga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati